Ciri-ciri penyakit gula kering yang harus diketahui dan hal yang harus dihindari Sebuah penyakit gula atau biasa disebut dengan sebuah penyakit diabetes sering terjadi di sekitar anda Tentunya faktor penyebab dari penyakit ini yaitu sebuah pola hidup yang tidak sehat Sehingga penyakit tersebut terjadi pada anda dan cukup lumayan sulit untuk disembuhkan ketika anda tidak menjaga pola makan tersebut Ada dua buah penyakit diabetes yang perlu anda pahami dan mengerti yaitu sebuah diabetes basah dan juga kering Penyakit ini bisa dibilang sebuah penyakit yang mematikan bahkan lagi bagi orang yang memiliki sebuah gula yang tinggi maka akan berakibat patah Maka dari itu anda perlu mengetahui beberapa ciri-ciri penyakit gula kering yang sering menimpa masyarakat Berikut adalah ciri-ciri penyakit gula kering yang harus diketahui dan hal yang harus dihindari Yang pertama, urin yang selalu keluar saat malam hari Ciri yang pertama terdapat pada sebuah air urin yang keluar pada malam hari Bukan urin biasa tetapi urin ini keluar tidak seperti biasanya Anda bisa merasakan urin tersebut keluar dari dalam tubuh anda lebih dari tiga kali Hal ini tentunya sangat berbeda dengan orang lainnya Maka dari itu anda perlu memperhatikan hal ini agar bisa segera menjaga penyakit tersebut timbul Aktivitas anda dengan sering menuju kamar mandi maka akan mengakibatkan jam istirahat anda berkurang Maka dari itu ketika anda mulai merasakan hal tersebut harus segera diperiksakan kepada ahli medis Agar anda tidak terlambat dalam melakukan penanganan gula kering tersebut Dua, keinginan untuk minum yang berlebih Ciri-ciri penyakit gula kering yang selanjutnya terdapat pada sebuah mengonsumsi air secara berlebihan Terkadang rasa kering di tenggorokan sering anda rasakan Namun rasa haus tersebut memiliki sebuah perbedaan Hal tersebut tidak cukup diatasi hanya dengan minum air saja Itulah hal yang menyebabkan anda terserang sebuah penyakit gula kering Maka dari itu anda perlu memperhatikan hal-hal tersebut agar penyakit diabetes tersebut bisa anda tangani Tiga, timbulnya sebuah rasa kesemutan yang tidak biasanya Tentunya setiap orang pasti merasakan sebuah kesemutan Namun ada sebuah perbedaan kesemutan yang anda rasakan ketika anda mengalami sebuah penyakit diabetes Oleh karena itu ketika anda merasakan sebuah kesemutan yang tidak seperti biasanya Maka anda bisa memeriksakan keadaan tersebut ke sebuah tenaga medis Hal ini untuk memastikan bahwa anda tidak terkenal sebuah penyakit gula kering Jadi dengan adanya sebuah hasil tersebut maka akan membuat anda menjadi tenang Oleh karena itu penting bagi anda untuk mengetahui hal tersebut agar anda mencegahnya sedini mungkin Supaya tidak menimbulkan sebuah penyakit lainnya yang akan membuat sebuah komplikasi Kejadian ini juga sebuah hal yang sering terjadi kepada para masyarakat Yang terkadang malas untuk memeriksakan diri mereka ke sebuah tenaga medis ataupun dokter 4. Badan menjadi lemas dan terkesan tidak memiliki sebuah tenaga Bagi setiap orang yang telah memiliki sebuah penyakit gula kering yang sudah parah Maka ciri-ciri penyakit gula kering ini yang bisa menimpa anda suatu saat Anda tidak akan memiliki sebuah tenaga yang kuat untuk menopang diri anda sendiri Jika hal ini sudah terjadi maka penyakit gula tersebut sudah semakin bertambah parah Maka harus segera diambil sebuah tindakan medis Ada beberapa orang yang sudah mengalami sebuah penyakit diabetes parah namun tidak memeriksakan ke dokter Maka akan timbul sebuah penyakit baru yang disebut dengan sebuah komplikasi 5. Memiliki sebuah napsu makan yang berlebih Ciri-ciri penyakit gula kering yang berikutnya yaitu terjadi sebuah napsu makan yang tinggi Semakin banyaknya anda mengasumsi makanan Maka akan semakin sulit untuk menyembuhkan penyakit gula kering tersebut Anda juga dapat mengubah pula hidup anda dari yang tidak sehat menjadi sehat Selain itu juga anda bisa untuk mengatur kadar gula yang masuk ke dalam tubuh Hampir sebagian orang yang terkena penyakit gula biasanya yaitu adanya sebuah faktor dalam menjaga pola makan Jika anda tidak menjaga pola makan maka penyakit gula inilah yang akan datang menghampiri anda Terlebih lagi pada asupan makanan yang anda konsumsi seperti halnya kadar gula dalam nasi yang anda konsumsi Hal-hal yang harus anda hindari Yang pertama mengonsumsi nasi yang baru matang Hal yang pertama sebuah pemicu dari adanya sebuah gula yaitu terdapat pada sebuah makanan yang anda konsumsi Seperti halnya nasi yang baru matang Nasi adalah sebuah faktor dari tingginya gula namun banyak orang yang tidak mengetahui hal tersebut Padahal kandungan gula yang terdapat pada sebuah nasi sangatlah tinggi Orang yang menderita sebuah diabetes maka akan disarankan untuk mengonsumsi nasi yang sudah dihangatkan atau nasi kemarin Mengapa demikian? Karena nasi yang sudah dihangatkan atau nasi kemarin tidak mengandung sebuah gula yang tinggi Maka dari itu anda disarankan untuk mengonsumsi nasi tersebut agar untuk menghindari sebuah tingginya gula dalam tubuh Jadi faktor ini bisa anda hindari ketika tidak ingin mengalami sebuah kenaikan gula dalam tubuh 2. Minuman yang mengandung banyak gula Hal yang berikutnya yaitu anda juga bisa menghindari sebuah minuman yang banyak mengandung sebuah gula di dalamnya Bagi sebagian orang terkadang minuman ini sangat nikmat untuk dikonsumsi Namun ternyata minuman ini sangat mengandung sebuah hal yang berbahaya bagi tubuh Salah satunya itu dapat menyebabkan sebuah tingginya kadar gula dalam tubuh anda Maka dari itu anda juga disarankan untuk menghindari minuman tersebut agar kandungan gula yang terdapat di dalam tubuh tidak meningkat secara drastis Hal tersebut akan mengakibatkan tubuh anda mengalami lemas dan tidak berdaya akibat banyaknya kandungan gula yang ada di dalam tubuh anda